Pemirsa di Kota Cimahi berdistancing atau berdiam di rumah masing-masing. Namun di Kota Cimahi, Sabtu malam lalu, 9 orang terpaksa di gelendang satuan narkoba Pores Cimahi lantaran ke-9 orang tersebut berkumpul dan melakukan pesta narkoba di sebuah kontrakan di kawasan Baros, Kota Cimahi. Hal tersebut terungkap setelah petugas saat narkoba menerima informasi dari Ketua RT dan Mbak Binsa yang mendapati di sebuah kontrakan rumah yang ada di Baros dijadikan tempat berkumpul oleh sejumlah muda-mudi sambil berpesta narkoba. Dua orang kita tetapkan menjadi tersangka atas kepemilikan barang di narkotika jenis tembak positif dan obat-obat keras yang menarik di orang. Yang sisanya 7 orang itu kita lakukan upaya penyelamatan, penyelamatan terhadap korban penyelamatan, sesuai dengan aturan kita serahkan kepada pihak rehabilitasi untuk dilakukan penyelamatan. Dari sembilan orang ini ada empat orang sembilan, ada lima orang sembilan, yang dua menjadi tersangka kita proses. Dari sembilan orang tersebut, dua ditetapkan sebagai tersangka dan lima orang lainnya dikirim ke Panti Sosial Jabar untuk direhabilitasi. Sedangkan barang bukti yang diperoleh adalah narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 11 gram, obat-obatan keras sebanyak 820 butir, eksimer 230 butir, dan tramadol. Para pelaku diancam dengan pasal 197 dan 196 dengan ancaman kurungan 15 tahun hingga 20 tahun penjara.